Selamat siang sahabat wartakota dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat kami laporkan kondisi terkini di area sekitar ataupun di depan dari KPURI di mana memang diketahui pada hari ini KPURI akan mengumumkan hasil pemilu 2024. yang digelar pada 14 Februari lalu dan dari penghitungan ataupun rekapitulasi suara yang telah dilakukan dan hari ini akan dimumumkan dan dapat kita saksikan bersama untuk di Jalan Cokro Aminoto yang ada di area saya saat ini memang sudah sudah hari ini ya tidak ditutup sementara waktu karena ada rapat pleno dan kalau kita lihat bersama bagaimana kondisi di jalan dari Cokro Aminoto ini di mana ke depan sana memang rata-rata sudah berjaga dari Polri maupun di luar tadi sudah ada juga disiapkan TNI yang turut berjaga pada hari ini dan dapat kami sampaikan bahwa sebanyak 3.055 personal gabungan disiagakan jelang pengumuman dan hari ini dimana 1.910 personel disiagakan di KPURI ini dan ada sekitar 1.145 personel yang disiagakan di depan gedung DPR RI ataupun MPR RI dan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kompenspol Susat Yopurnomo Condro mengatakan bahwa pada siang ini memang sejumlah elemen masyarakat berencana akan menggelar aksi unjuk rasa dan personel yang disiapkan ini untuk mengembangkan proses jalannya unjuk rasa nantinya dan dari laporan yang dapat kami terima memang rencananya kisaran seribu ataupun dua ribu masa akan melakukan aksi unjuk rasa pada pada pukul 2 siang ataupun setelah salat juhur nanti selamat menikmati